Kita beralih ke Purwokerto, Pemirsa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terus menunjukkan komitmen dalam pembinaan UMKM. Setelah memfasilitasi dalam hal perizinan, pada Sunday morning, UMP mengajak para pelaku UMKM untuk mulai menggunakan pembayaran non-tonai. Dalam agenda Sanmor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Rektor UMP Jebul Suroso berkomitmen untuk memberikan support kepada 300 pelaku UMKM agar semakin berkembang dengan adanya transformasi metode pembayaran menjadi cashless atau non-tonai sebab dipastikan transaksi akan terus meningkat. Memasuki minggu ketiga Sunday morning UMP semakin banyak peningkatan. Menurut Rektor UMP, peningkatan terlihat jelas dari transaksi UMKM. Untuk pedagang makanan misalnya, 1 UMKM minimal dalam 1 hari ada transaksi sebanyak 200 ribu rupiah, belum lagi dengan transaksi pelaku UMKM fashion serta layanan pajak kendaraan. Harapannya dengan kris ini nanti, dengan metode pembayaran non-tonai akan semakin bagus terdatang. Yang belum saja itu masuk ke aplikasi kami, itu rata-rata mereka itu bisa transaksi di atas 200 ribu UMKM sehari. Jadi itu kita pantau terus dalam setiap waktu. Untuk pelayanan yang non-penjualan seperti pajak dan juga pajak kendaraan, dan juga vaksin ini juga dilakukan, angkanya juga bagus. Ada layanan vaksin di sini? Ada layanan vaksin juga. Sementara itu, Kepala BI Purwokerto, Samsun Hadi, mengatakan secara nasional penggunaan QRIS sudah mencapai angka 15 juta lebih dari target 12 juta pengguna dengan nilai nominal mencapai 12 triliun rupiah sampai dengan tahun 2021 kemarin. Sedangkan untuk wilayah Banyuma sendiri sudah mencapai 150 ribu pengguna QRIS sampai tahun 2021. Samsun Hadi menjelaskan untuk tahun 2022 ini, sosialisasi QRIS lebih ditekankan pada sisi pengguna atau konsumen, ditargetkan konsumen aktif bisa mencapai 15 juta. Nasional kita jumlah merken yang sudah pakai QRIS itu 15 juta. Jadi target kita 12 juta, kita sudah 15 juta. Dari nominalnya itu 12 triliun sampai tahun 2021 kemarin. Jadi ini saya kira potensinya tanggal besar. QRIS kan baru 2019 kita lukurkan. Sudah dua tahun ini kita sudah meningkat pesat ya, melihat dari angka tadi, baik nominal, baik jahat. Untuk tahun ini, 2022, kita akan menyaring dari sisi penggunanya. Kalau dulu merchant UMKM-nya yang mempunyak QRIS. Pimpinan BRI Purwokerto, Mustafa Saputro, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyampaikan di wilayah BRI Purwokerto saat ini UMKM yang sudah menggunakan QRIS mencapai 3.800, dan untuk wilayah Banyumas Raya sudah menyentuh angka 12 ribu lebih. Kalau merasa terhormat ya, diganding sama UMP untuk sama-sama mengembangkan UMKM di Purwokerto, khususnya UMKM yang ada di Sunday Morning ini. Jadi kami dari BRI turut serta mensukseskan program QRIS nanti belanja digital, itu sama-sama menguntungkan untuk para pengunjung yang tidak membawa uang cash, bisa belanja melalui aplikasi QRIS. Dan teman-teman yang punya dompet digital, baik Komo, Kompeng, kemudian link aja, juga bisa bayar melalui QRIS BRI yang ada di UMKM, UMKM yang ada di sini. Jadi sinerji kita ke depan dengan UMKM akan selalu berjalan, akan selalu kita kembangkan. Nanti target kami seluruh pedagang UMKM yang ada di Sunday Morning ini, akan kita QRIS-kan semua, sehingga transaksi digital akan bisa kita maksimalkan. Terima kasih. Tegar Oli memberitakan dari Purwoker Tojo Tengah.